Oke guys, kita mulai materi kita hari ini, yaitu materi kita tentang PPH orang pribadi yang menjadi salah satu mata pelajaran di USKPA Materi PPH orang pribadi ini, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis dari penghasilan di dalam Undang-Undang PPH Nah, sebelum kita belajar jenis penghasilan, kita akan masuk dulu ke pelajaran kita tentang bagaimana sih, force overview ya, cara kita menghitung PPH Menghitung PPH bagi orang pribadi Nah, cara menghitung PPH bagi orang pribadi itu kita mulai dari yang namanya penghasilan Pluto Ini akan kita kurangi dengan biaya-biaya Nah, akan kita dapatkan di sini penghasilan neto Nah, akan kita kurangi dengan PTKP Nah, akan kita dapatkan di sini penghasilan kena pajak Gitu ya Kemudian kita kali dengan tarif pasal 17 Kita akan dapatkan di sini PPH ruta Nah, kita kurangi dengan kredit pajak Apa yang kita dapatkan di sini adalah PPH, kurang bayar, mihil, atau lebih bayar Nah, ini ya Nah, pelajaran kita sehari ini adalah KP dengan ini Bagaimana kita menghitung penghasilan neto dari seluruh jenis-jenis penghasilan yang ada di undang-undang PPH Nah, sebelum kita masuk ke materi itu Kita akan coba belajar dulu tentang bahwa penghasilan dalam undang-undang PPH itu kita bagi menjadi 3 macam Yang pertama adalah penghasilan yang diatur sebagaimana terdapat pada pasal 4R1 undang-undang PPH Kemudian penghasilan sebagian dimaksud pada pasal 4R2 undang-undang PPH Atau sebelumnya penghasilan seluruh final Yang ketiga adalah penghasilan yang dia non-objek pajak Pasal 4R3 Jadi pasal 4R1 adalah penghasilan yang dikenakan PPH bersifat non-final Kemudian pasal 4R2 adalah penghasilan yang dikenakan PPH final Dan pasal 4R3 adalah penghasilan yang dia termasuk non-objek pajak Oke, pasal 4R1 Itu kita bagi lagi menjadi 4 Kenapa penting pembagian ini? Karena nanti masing-masing bagian itu berbeda cara kita menghitung penghasilan netonya Yang pertama adalah penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas Yang kedua adalah penghasilan dari pekerjaan atau dia sebagai pegawai Yang ketiga adalah penghasilan dari modal Dan yang keempat adalah penghasilan dari penghasilan lain-lain Nah, penghasilan usaha atau pekerjaan bebas ini kita akan bagi lagi menjadi 2 Jadi ada penghasilan dia dari usaha atau pekerjaan bebas Nah, ini beda ya antara usaha dan pekerjaan bebas Jadi kalau nanti bisa baca di PP23 tahun 2018 Di sini disebutkan jenis-jenis dari pekerjaan bebas Maka selain pekerjaan bebas yang diatur dalam PP23 tersebut Maka dia termasuk penghasilan dari usaha Nah, contohnya pekerjaan bebas Contohnya misalnya dokter, konsultan, akuntan, kemudian situda artis, orang gawan, penulis, dan sebagainya Sedangkan penghasilan dari usaha Itu contohnya adalah kita dagang baju Kemudian kita punya usaha jasa service AC Itu adalah penghasilan dari usaha Nah, penghasilan dari usaha kita bagi lagi menjadi Dua, teman-teman ya Kita bagi lagi menjadi dua Dimana yang pertama adalah ketika wajib pajak memiliki umset tahun lalu Ingat ya Ini adalah umset tahun lalu kurang dari 48 miliar dalam setahun Nah, ketika umset tahun lalu kurang dari 48 miliar Maka dia dikenakan PP23 tahun 2018 Nah, ini walaupun PP23 tahun 2018 bisa sangat oksional ya Dia bisa saja menggunakan perhitungan normal Walaupun umset tahun lalunya kurang dari 48 miliar Nah, kalau dia memilih untuk menggunakan PP23 tahun 2018 Maka, pajak yang harus dibayar adalah PPH final Jadi, PPH-nya bersifat final Dengan cara menghitung 0,5% di saluran setiap omset dibayar setiap bulan Maksimal tanggal 15 Sedangkan apabila omset tahun lalunya Lebih dari 4 bulan miliar Maka dia menggunakan perhitungan normal Yang mana perhitungan normal ini Nanti sama dengan pekerjaan bebas Sama dengan pekerjaan bebas Sekarang kita masuk ke pekerjaan bebas Nah, bagaimana untuk pekerjaan bebas? Nah, ini kita bagi dua juga Yang pertama adalah omset tahun ini Nah, ini kalau omset tahun ini ya Atau kalau misalnya Omset tahun lalunya lebih dari 48 miliar Dia juga akan harus lihat omset tahun ini Bahkan omset tahun ini kurang dari 48 miliar Dan dia tidak melakukan pembukuan Atau melakukan pencatatan Nah, ini ya Beda ya antara pembukuan dengan pencatatan Ini bisa belajar di KUP lagi Apa bedanya? Kalau pencatatan itu dia lebih ke Ini Mencatat omset Uang masuk saja Sedangkan kalau pembukuan itu dia lebih ke Mencatat semua Penghasilan, biaya, harta, utang modal Sehingga dia nanti bisa menghasilkan Laporan keuangan berupa Neraca dan laborugi Nah, berbeda dengan mencatat Tadi dia hanya mencatat omset Uang masuk saja yang dia catat Nah, ketika omset tahun ini Kurang dari 48 miliar Dan dia melakukan pencatatan Maka Cara menghitung penghasilan Hanya Menggunakan penghasilan bruto Kita tarikan dengan Norma penghitungan penghasilan neto Nanti bisa cek di google Tidak raturannya Disini nanti Cek di google ya Lihat raturannya Ini berupa presentase Nanti ini Bisa kita Kalau teman-teman Udah lihat raturannya Nanti kita bagi menjadi 3 Ada yang Untuk 10 Ibu kota provinsi Ada Ibu kota Ibu kota provinsi Jadi 10 ini Ibu kota provinsi tertentu ya Terus ibu kota provinsi Dan Selain Ibu kota provinsi Nah, nanti setiap Clue Setiap Kode lingkungan usaha itu beda Normanya beda Antara satu dengan yang lainnya Nah, yang kedua Apabila omset Tahun ini Lebih dari 4 miliar Nah, ini Atau Nah, ini atau ya Omset tahun ininya Kurang dari 4 miliar Tapi dia Maukan Kemukuan Nah, ini Maka untuk Menghitung penghasilan Hitungnya adalah Dengan cara Mengurangi penghasilan Hitung Biaya-biaya yang bisa Diberanikan Menurut pajak Nah, ini nanti kita akan bahas Secara khusus ya Teman-teman Di sesi-sesi selanjutnya Nah, sekarang kita masuk ke Penghasilan dari pekerjaan Teman-teman Nah, untuk penghasilan dari pekerjaan Itu kita coba Bagi menjadi Eh, tidak kita bagi Kalau untuk pekerjaan itu Penghasilan netonya adalah Penghasilan bruto Kurangi dengan Biaya Nah, apa aja yang masuk dari Penghasilan neto Untuk pekerjaan Teman-teman Nah, itu ya Yang masuk ke penghasilan bruto Sorry Itu ada gaji Berpinjangan Termasuk di dalamnya GKK GKM Ini BPJS ya Atau Iuran asuransi Yang dibayar oleh perusahaan Dibayar Oleh Perusahaan Tetapi Tidak termasuk JHT Atau pensiun Iuran pensiun Yang dibayar oleh Perusahaan Tidak termasuk ini ya Nah, sedangkan Untuk biayanya Apa biaya yang bisa Dikurangkan dari penghasilan Si pegawai Yaitu merupakan Biaya jabatan Ini yang 0,5% Dikali dengan penghasilan Bruto Nah, kemudian Apalagi yang kedua Biaya yang bisa dikurangkan Yaitu Iuran JHT Atau Iuran pensiun Yang dibayar sendiri Dibayar sendiri Tetapi disini Tidak termasuk Iuran Asuransi CKK CKN Yang dibayar Sendiri oleh Pejawa Nah, ini ya Tidak termasuk ini Ini terkait dengan Penghasilan dari pekerjaan Kemudian Kita masuk ke penghasilan Dari model Nah, penghasilan dari model itu Kita bagi Eh, kita bagi menjadi Empat jenis penghasilan Nah, penghasilan jenis yang pertama Yaitu Dividet Kemudian ini adalah Penghasilan dari Aset berupa Saham Kemudian adalah bunga Nah, bunganya ini adalah Bunga pinjaman Jadi, bukan bunga deposito Bukan bunga bank Bukan bunga obligasi Karena kalau bunga deposito Bukan bunga bank Bukan bunga obligasi Itu dikenakan PPH final Kemudian ada Eh, yang ketiga ada Royalty Ini adalah penghasilan Yang berasal dari Intangible asset Dan yang terakhir adalah Laber Atas penjualan Aset Nah, kalau Dividet, bunga, dan royalty ini Ini masih penghasilannya gampang Kalau neto Penghasilan Penghasilannya gampang Tidak Dikurangi Biaya Dan untuk laba penjualan aset Penghasilannya Atau labanya itu Dihitung dengan cara Mengurangi Harga jual Dikurangi dengan nilai sisa luku Kalau Ini Kalau dia melakukan Pemukuan Nah, kenapa? Karena nilai sisa luku ini kan Adalah harga beli Dikurangi dengan akumulasi penyusutan Nah, sedangkan Wajib pajak yang melakukan penyusutan itu Hanya wajib pajak yang melakukan pembukuan Sedangkan apabila dia Adalah Orang pribadi yang melakukan pencatatan Atau dia adalah pegawai Maka labanya dihitung dengan cara Mengurangi harga jual Dengan Harga Beli Ini ya Dengan nilai yang ada di Harta dalam Di dalam lampiran SPT Harga pro lehan Ini harga beli atau harga pro lehan Ini untuk wajib pajak yang melakukan Pencatatan Atau dia sepertinya level Perjauh Nah, ini ya Ini, teman-teman Oke Selanjutnya Kembalasan kita masuk ke Terakhir adalah penghasilan lain-lain Oke, penghasilan lain-lain ya Di sini Nah, penghasilan lain-lain Kita bagi menjadi Ada Beberapa nanti bisa dilihat di undang-undang PPH Tapi Di sini yang kita tekan Ada dua Yang pertama adalah laba selisih kurs Nah, ini terkait dengan Kalau kita punya pinjaman ya Atau kita punya utang Atau kita punya piutang Yang dengan menggunakan Kurs mata uang asing Yang kedua adalah di sini Pasal 4.1 Huruf P Yaitu Tambahan kekayaan neto Yang belum dikenakan pajak Yang belum Kenakan pajak Nah, ini Berkait dengan Tambahan kekayaan neto yang belum dikenakan pajak ini Saya bilang itu pasal sabu jagat Kenapa? Karena Semua penghasilan Yang belum dikenakan pajak Itu bisa Eh, semua tambahan kekayaan kita Tapi kita belum masukkan dia sebagai penghasilan yang dikenakan pajak Maka dia bisa dikenakan pajak Contoh nih misalnya kita nemu duit di jalan 1 miliar Nah, nemu duit di jalan 1 miliar Dan itu harus kita masukkan ke dalam SPT kita Kenapa? Karena itu menambah kekayaan neto kita Seperti itu Oke, itu adalah jenis-jenis penghasilan Sebagiannya diatur pada pasal 4.1 undang-undang BPH Nah, sekarang Kita akan masuk ke Pasal 4.2 undang-undang BPH Ini coba kita hapus dulu Sebagian Oke, kita hapus sebagian Nah, kita akan masuk ke pasal 4.2 ya Pasal 4.2 undang-undang BPH Nah, apa aja sih penghasilan-penghasilan yang dikenakan Pasal 4.2 undang-undang BPH ini Atau dikenakan BPH final Nah, itu kita bisa lihat di gambar berikut ya Nah, ini Nah, inilah penghasilan-penghasilan yang dikenakan Pajak final Apa aja di situ? Ada bunga deposito Bunga deposito, bunga obligasi Penjualan saham di bursa efek Kemudian hadiah undian Gitu kan Nah, gede ya Kemudian ada pesangun Ternyian hari tua Dan tembusan pensiunnya biar sekaligus Kemudian ada honorarium Atas ubat APBN atau PBD Kemudian ada Pengalian hak atas tanah dan atas bangunan Kemudian bangunan yang terima Dengan rangka bangunan guna serah Sewa atas tanah dan atas bangunan Ya Kemudian ada usaha jasa konstruksi Ada penyalur dealer agen produk BBM Kemudian ada penghasilan dari transaksi derivatif Ini sudah tidak ada ya Sudah tidak berlaku Kemudian dividen Yang ditirukan oleh orang pribadi ya Kemudian adalah penghasilan istri Yang saya itu memberi kerja dan Ini terkait dengan penggunaan PP23 Yang tadi saya bilang tarifnya adalah 0,5% dikali dengan penghasilan Nah ini Nah ini terkait dengan PPH yang bersifat final Atau penghasilan yang dikenakan PPH bersifat final Nanti kalau untuk tarif-tarifnya akan kita pelajari Lebih dalam lagi di dalam materi PPH Pemotongan dan pemungutan Dan yang terakhir adalah Penghasilan yang dia adalah termasuk objek pajak Non-objek pajak Sebenarnya jatuh pada pasal 4.3 undang-undang PPH Nah ini objeknya Kita akan coba Keser Nah ini Objeknya ya Ini adalah penghasilan yang 3 Termasuk penghasilan yang non-objek pajak Apa saja? Yang pertama adalah Bantuan, sumbangan, hibah Kemudian ada warisan Kemudian ada bagian laba Atau semacam dividen Tetapi diterima oleh anggota perseruan komanditer CV Yang tidak terbagi atas saham Atau diterima oleh persekutuan Atau diterima oleh perkumpulan firma atau kongsi Kemudian yang keempat adalah Klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dui guna, dan beasiswa Ingat ya Klaim asuransi yang tidak termasuk objek pajak Hanya asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dui guna, dan beasiswa Selain asuransi tersebut Berarti dia adalah objek pajak Kemudian beasiswa Dan yang terakhir adalah penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak Ini Kalau pasal ini sih Untuk jaga-jaga saja Jadi kita belum menemukan ya Apa sih penghasilan yang tidak termasuk objek pajak Kita belum menemukan Tapi ini Kayaknya untuk jaga-jaga saja ya Sehingga belum ada Apa sih ini belum ada nih Belum ada Oke kira-kira Segitu saja teman-teman Materi kita yang bisa saya sampaikan hari ini Tetap tonton terus ya Channel Jago Pajak Dan jangan lupa Like dan subscribe channel saya Oke Terima kasih Bye-bye Terima kasih selamat menikmati